Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sleka TS 06 Sudah saya set Sesuai standar alat pengukuran lapangan pada umumnya Keputusan instrumen ini sudah menggunakan nacer Sudah centering Di bahagian sana Berdiri tripod Dengan prisma berlandasan sebagai backside kita Dan di sebelah kanan kita Ada prisma sebagai titik pengukuran kita Oke Kita mulai pengukuran Kali ini pengukurannya Dengan diketahui Dua buah titik Berkoordinat Ya Berkoordinat Easting Northing Elevation Atau XJZ Ya Kalau dalam Alat total station Leica TS 06 ini Easting Northing Elevation nya Disebut sebagai Disebut sebagai Easting Northing E-N-H 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 Oke Oke Untuk dua buah titik yang diketahui Alat berdiri pada titik yang kita sebut sebagai station Ataupun BM1 Backside nya kita ketahui Di sebelah sana Koordinat juga diketahui Ya Kebetulan kita sudah Ukur dengan menggunakan alat total station yang lainnya Disini kita bisa lihat Maaf Ya Koordinat dari Alat kita adalah ini Alat darinya Total station Ini Sementara koordinat Backside nya Diketahui adalah Seperti ini Oke Kita mulai Ya Kita mulai dengan Masuk pada menu Manage Atau nomor tiga ya Tekan nomor tiga bisa juga Terus tekan enter Enter di sebelah kanan saya warna merah ini Tombol warna merah Oke Kita pilih yang pertama adalah Menentukan atau menamakan job kita Kita tekan F1 Oke Ya Ini job nya Kita pilih job yang baru ya Kita tekan tombol F3 Tiga Atau untuk menentukan Atau untuk menekan tombol new Oke Kemudian kita isi job kita Misal job kita Namanya Kampung ya Kita buat kampung Kita ubah dulu Kampung Up Kampung Ya Kalau sudah kita tekan enter kemudian operatornya saya tulis inisial saya saja yaitu aka tekan enter lagi remaknya saya kosongkan saya kosongkan saya kosongkan boleh apa-apa kemudian kita tekan tombol kemudian kita tulis lagi kemudian kita tekan tombol ok lagi untuk membuat jobnya terset kita kembali ke menu awal dari file management nah karena kita punya dua titik yang diketahui koordinatnya maka kita isikan secara manual dengan menekan tombol F2 untuk memilih fix point tekan F2 fix point oke ya saya isikan poin ID yang pertama saya isikan sebagai tekan tombol new tadi ya BM BM1 ya enter kemudian kita isikan koordinatnya adalah 291074 enter kemudian koordinat tadi koordinat istinya atau X nya koordinat nothing nya atau Y nya adalah 573391 terus elevation atau height disini atau Z disini adalah 9 meter oke masukkan enter kemudian saya okkan supaya fix point nya tersimpan oke ya kemudian secara otomatis point ID nya berubah menjadi BM2 ya dia mengikuti terus penomoran berikutnya kita masukkan point ID yang kedua adalah BM2 itu adalah backside kita yang sebelah sana ya yang saya atur dengan menggunakan prisma dengan tripod ya kita masukkan ya terus sebagai BM2 itu koordinatnya adalah koordinat is nya 29 91076,188 kita tekan enter kemudian 573376,027 tekan enter lagi kemudian tingginya adalah 8,369 kita tekan enter kemudian kalau sudah selesai kita okkan untuk tersimpan agar data kita agar data kita untuk BM2 dan BM1 itu bisa tersimpan tekan tekan tombol F4 oke data sudah tersimpan kalau setelah selesai 2 titik board koordinat yang diketahui kita simpan ke dalam alat kita kita bisa keluar dari menu entry fix point kita keluar lagi kita masuk ke menu utama kita pilih nomor 2 untuk menu program kita tekan enter oke disini kita ada 4 pilihan F1 station setup F2 surveying F3 stack out dan F4 reference element jadi disini kita pilih pertama dulu karena kita belum setting stasiun kita kita tekan F1 oke kita lihat job kita apakah sudah betul tekan F1 lagi lihat ya oke job kita adalah kampung oke kalau sudah oke kita tekan oke jobnya terset untuk akurasi limit kita pilih 0 0 0 semua boleh oke kemudian kita mulai setting alat kita dengan menekan tombol F4 untuk start oke nah disini metode untuk meng-entry data di station itu ada banyak cara yang pertama cara orientation with coordinate kemudian ada resection kemudian ada height transfer kemudian ada orientation with angle nah kita pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya ucapkan di pertama sekali tadi bahwa kita akan mengukur dengan setting alat dan orientation itu adalah dengan metode orientation with coordinate karena diketahui dua buah titik board coordinate di lapangan oke kita pilih yang seperti ini nah untuk stationnya tadi sudah kita isi dengan data di fix point menggunakan point ID BM1 ya jadi kita isi ini tertulis BM7 kita ubah saja dengan menekan tombol list oke nah ini ada dua pilihan yang sudah kita isi di fix point tadi kita pilih ke BM1 ya ini sudah oke ini ya kita pilih ke BM1 kemudian kita tekan oke ya sudah berubah ya kemudian kita jadi makanya kita kosongkan saja kemudian tinggi alatnya tadi diketahui sebentar saya lihat tinggi alatnya sebentar ya eh aduh tinggi alatnya 1,428 ya 1,428 meter ya kalau sudah kita tekan tombol enter ya seperti biasa enter ada di sudut sebelah kanan bawah berwarna merah tekan enter oke kemudian kita tekan tombol 4 untuk menyelesaikan data entry ini ya kita tekan tombol oke ya kemudian kita masuk ke layar berikutnya adalah layar target point entry itu artinya kita disuruh mencari ID data untuk backseat kita kita sudah ngisi tadi di fix point backseat kita ada pada point ID BM2 ya jadi caranya kita tinggal mencari dengan menekan tombol list ya disini kita bisa cari ya ada di fix point di BM2 oke ini dia BM2 nya data untuk backseat kita kita tekan tombol oke 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 sekarang masuk ke layar untuk setting ataupun entry data backseat kita side target point ya disini di BM2 maaf kemudian tinggi instrumennya sudah kita ukur sebelumnya bukan tinggi instrumen maaf ya tinggi prisma sebagai backseat nya adalah 1,47 ya kita isi 1,47 kemudian tekan tombol enter lima kita kosongkan saja tidak terlalu penting ya kemudian kita arahkan ke target ya backside kita ya berdasarkan kita ada disana kita arahkan sebentar ya kita arahkan teropong Leica TS06 kita ke target kita yang ada disana ya sebagai backside nya ya di layar posisinya adalah seperti ini ya kita cek sekali lagi point ID nya lebih M2 tinggi prisma sebagai backseat adalah 1,47 meter kemudian kalau sudah oke sudah kita bidik kearahkan ke tengah-tengah prisma kita tekan tombol eh 1 untuk miser jadi tombol ini berbeda jadi kalau ada sebagian alat yang sama Leica TS06 tombol all ini ditulis ataupun dibuat dengan nama miss atau miser seperti pada umumnya total session kebetulan untuk alat total session Leica TS06 yang saya pegang ini tombol miss nya itu ditulis menjadi all kita tekan tombol all untuk mengukur ya proses pengukuran oke kemudian kita beralih ke layar result ya disini ada pilihan F1 measure more points F2 measure in other phase F3 access accuracy limit dan F4 itu adalah compute jadi kita pilih F4 untuk menghitung kita tekan F4 nya oke ini sudah terkam disini station nya result nya untuk BM1 kita bisa cek ke halaman yang kedua ini untuk BM1 nya ataupun apa namanya data entry untuk posisi alat kemudian di halaman 2 nya kita bisa cek di tombol ini kita bisa lihat disini ini 1 per 2 berarti ada 2 halaman untuk muncul untuk beralih ke halaman 2 itu kita tekan tombol yang ini oke nah ini ya ini kemudian kita kembali ke halaman yang pertama kemudian kita pilih tombol set nah ya lihat disini 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 ada sedikit perubahan ini perubahan antara setting awal setting awal dengan setting hasil pengukuran kita ini ada perubahan sebesar 1,9 meter jadi kita pilih yang new karena kita setting alat dan orientation nya dalam satu pengukuran setting alat dengan biasanya dalam satu pengukuran jadi kita pilih ini apakah memilih yang baru kita pilih yang new ya kalau kita pilih yang old yang old ya kita pilih yang new aja berarti sekarang untuk BM1 apa namanya elevasi yang di bawah ini ya elevasi ini titik yang di bawah ini itu kita ubah menjadi yang baru ya ya terserah kita sebenarnya kita pilih yang old atau yang new kita pilih yang new saja karena ini dari hasil pengukuran dengan tembakan ke prisma dan setting alat kita pilih yang new oke kita simpan oke ada pesan station and orientation headset oke 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 selanjutnya kembali ke menu yang awal ya disini kita sudah setting alat atau station kita tempat berdirinya leika TS06 ini kemudian kita juga sudah setting backseat tadi sudah kita tembak backseat kita itu yang sebelah sana ya itu berada pada BM2 sementara alat kita ini berada pada BM1 yang sama-sama diketahui koordinatnya kita lakukan surveying untuk pengukuran ya kalau di total session lain disebut sebagai measure atau measuring ya oke kita lihat kita pilih ke surveying atau tekan tombol F2 oke kita cek ya kalau memang jobnya pada posisi yang sekarang ini kita bisa lihat disini jobnya adalah ya seperti ini jobnya adalah kampung sudah oke kita oke kan kemudian kita langsung start untuk melakukan surveying atau pengukuran titik-titik di lapangan sebagai pekerjaan pemetaan topografi ataupun situasi kita oke kita tekan tombol F4 untuk memulai oke ya langsung disini poin ID-nya berubah menjadi angka 1 ini poin ID-nya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita misal kalau jalan kita bilang CL kita singkat atau sudut rumah 1 R1 R2 tapi disini kita menggunakan penumoran yang otomatis menerus ya dari 1, 2, 3 oke nah disana terlihat prisma kita kita tidak pakai jalon cukup prisma saja yang saya tempatkan di atas tanah ya itu kalau ditempatkan di atas tanah itu tadi saya ukur tingginya dari tengah prisma ke tempat memasukkan jalon itu adalah 10 cm atau 0,1 meter ya kita isikan disini ya tinggi instrumennya tinggi prismanya sebagai prisma ya prisma pengukuran situasi 0,1 ya yang itu ya prisma yang sana kita masukkan inputkan tingginya itu adalah lihat ya ini di halaman surveying halaman 1 dari 3 halaman kita coba cek dulu sebelumnya ya kita lihat halaman berikutnya itu apa isinya nah ini dia ya koordinatnya belum ada ya karena belum kita mis sebelum kita ok kita ukur oke ya kita coba isi tadi berapa tinggi prisma ini prisma itu ya prisma untuk pengukuran situasi yaitu tingginya adalah 0,1 ya atau 10 cm kemudian kita tekan tombol enter ya kemudian limaknya boleh dikosongkan saja kemudian kita arahkan ya teropong kita ke tengah-tengah prisma pengukuran lapangan atau situasi atau topografi ya ya teropong total station leka TS06 sudah kita arahkan ya ke prisma untuk pengukuran situasi yang pertama di layar juga setting sudah oke kemudian kita tekan tombol kalau mau tekan tombol di stand dulu boleh juga ya untuk mengukur jarak antara menghidupkan laser jarak menghidupkan laser ataupun infrarednya untuk mengukur jarak antara station ke titik pengukuran tapi kita disini kita langsung kita tekan tombol mengukur atau tombol all atau miss di alat total station leka TS06 versi lainnya kita tekan ya proses pengukuran oke ya nah proses pengukuran sudah selesai disini kita bisa lihat ya langsung ayo sebentar ya otomatis point ID nya berubah ke point 2 untuk melakukan pengukuran berikutnya oke sampai disini kita sudah selesai mengukur titik yang pertama sekarang kita coba cek ya hasil pengukuran kita dengan menekan tombol escape ya escape escape lagi escape lagi kita masuk ke menu utama kita pilih manage ya kita lihat hasil pengukuran disini ada pilihan measurement atau F3 untuk melihat semua pengukuran yang pernah kita lakukan dengan job kampung ini tekan F3 nah kita lihat ini M4 soal measurement kita pilih 4 jobnya job kampung ya kita lihat kita lihat disini ya view kita lihat yang bawah ini BM1 ya BM2 nah ini dia titik point ID pertama yang kita ukur kita lihat ya kita lihat kita lihat kita lihat saja ya 1 kemudian kita tekan enter penyari 1 nah ini dia ya ya nah nah ini dia titik koordinat untuk point ID 1 ya kita bisa lihat kita bandingkan dengan pengukuran alat total session yang lain lihat ya ini dengan menekan total session yang lain 291 ya oke ya kita bandingkan ini dengan total session di Ika yang hukum ini ya 291 itu 071,270 ya kalau yang total session 256 kemudian Y nya 57338,514 kalau di total session komanya 480 ya kemudian tinggi tinggi atau penelvasinya itu adalah 9,294 kalau di pengukuran total session lain adalah 9,287 oke sip terima kasih berikutnya video untuk pengukuran berdasarkan ataupun dengan metode orientation width angle menggunakan total session yang sama yaitu Leica TS06 oke ditunggu ya atas setelah di